Pada episode sebelumnya, tamu-tamu VIP sudah datang ke pulau terpencil itu untuk menonton secara langsung dua game terakhir yang akan dimainkan oleh para pemain. Salah satu dari tamu VIP itu dilumpuhkan oleh Junho, lalu Junho berusaha meloloskan diri dengan mencuri peralatan selam. Sementara itu, pada game jembatan kaca, hanya tiga pemain yang berhasil lolos, yaitu Gi-hun, Hartono, dan Yuli. Tapi Yuli tampaknya mengalami luka yang cukup parah akibat pecahan kaca dari jembatan yang diledakkan. Junho berhasil sampai di salah satu sisi pulau tersebut, tapi di tempat itu tidak ada sinyal, sehingga ia harus naik ke ketinggian untuk mencari sinyal. Sekembalinya ke Aula, Gi-hun menanyakan kepada Hartono mengapa ia mendorong peserta lainnya hingga tereliminasi. Gi-hun lalu mengatakan bahwa pemain yang didorong oleh Hartono telah berjasa karena menuntun mereka melewati pijakan kaca yang tepat. Namun Hartono menjawab bahwa ia masih hidup sampai saat ini karena ia berjuang untuk hidup, bukan karena bantuan siapapun. Lalu ia menambahkan, jika ingin menang dan mendapatkan hadiah uang, maka mereka harus membunuh semua pemain. Pertengkaran mereka terputus karena bel berbunyi dan para panitia memasuki Aula. Panitia-panitia ini datang untuk membawakan pakaian karena ada perjamuan sebagai hadiah bagi mereka yang berhasil lulus game kelima. Pada saat sedang berganti pakaian itulah terlihat, ternyata sekeping kaca yang cukup besar menancap di perut Yuli. Sementara itu, para panitia berhasil menemukan alat selam yang ditinggalkan oleh Junho di tepi pantai. Tapi frontman memerintahkan mereka untuk membawa Junho hidup-hidup. Junho sendiri sampai di atas bukit. Di sana ia mendapatkan sinyal dan langsung menelpon atasannya. Dia meminta untuk dikirimkan bantuan ke lokasi tersebut. Tapi karena sinyal yang tidak stabil, maka informasi yang dia sampaikan tidak lengkap. Ia lalu mengirim foto dan video bukti-bukti yang dia kumpulkan selama menyelinap di pulau tersebut. Tapi foto-foto dan video itu tidak terkirim karena sinyal yang buruk. Sehingga ia harus mengirim ulang berkali-kali. Salah satu panitia melihat keberadaan Junho dan mereka pun mengejarnya. Tibalah mereka di pinggir sebuah jurang. Junho terdesak dan ia mengeluarkan pistolnya sambil mengatakan dirinya adalah seorang polisi. Lalu frontman pun datang. Junho menembak frontman dan mengenai bahunya. Tapi frontman melarang anak buahnya untuk menyerang Junho. Frontman malah mengajak Junho untuk ikut bersamanya. Junho menjadi curiga dan dalam hati ia mulai menebak-nebak siapa frontman sebenarnya. Frontman lalu melepas topengnya. Dan ternyata, sang frontman adalah kakak Junho yang ia cari-cari selama ini. Kakak Junho ini lalu mengajak Junho untuk ikut bersamanya. Tapi Junho menolak. Kakaknya pun menembak Junho dan mengenai bahunya. Sehingga Junho terjatuh ke jurang di belakangnya. Sementara itu, jamuan makan malam untuk para finalis akan segera dimulai. Hadiah yang terakumulasi sampai saat ini adalah 45.300.000.000 won atau sekitar 543.600.000.000 rupiah. Panitia menghidangkan beraneka makanan lezat untuk ketiga finalis ini. Namun, dalam acara itu, Yuli tampak menahan rasa sakit akibat cederanya yang cukup parah. Bahkan ketika Hartono dan Gi-hun mulai menyantap makanan tersebut, Yuli hanya diam saja dan tidak sanggup untuk makan. Gi-hun melihat Yuli yang kesulitan untuk makan. Ketika perjamuan selesai, Panitia tampaknya sengaja meninggalkan sebuah pisau untuk masing-masing peserta. Mereka pun menyimpan pisau-pisau tersebut. Sekembalinya ke aula, ketiga finalis ini tidak tidur dan berjaga semalaman dengan saling mewaspadai satu sama lain. Tapi, Yuli kelihatannya sudah terlalu lemah akibat lukanya. Gi-hun lalu mendekatinya karena ia merasa khawatir dengan kondisi Yuli. Gi-hun tampaknya mengetahui bahwa Yuli sedang terluka dan kondisinya mengkhawatirkan. Namun, Yuli mengaku tidak apa-apa. Gi-hun mengajak Yuli untuk bekerjasama dalam permainan berikutnya sebab dengan cara itu, ia yakin bisa mengalahkan dan menyingkirkan Hartono. Gi-hun meminta Gi-hun berjanji padanya bahwa apabila salah satu di antara mereka berhasil menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah uang itu, maka ia harus menjaga keluarga yang lainnya. Gi-hun melihat Hartono sudah tertidur dan pisaunya terjatuh. Ia lalu mencabut pisaunya sendiri dan mendekati Hartono. Namun, Yuli mencegahnya. Setelah itu, Yuli yang sudah terlalu lemah jatuh tidak sadarkan diri. Pada saat itulah Gi-hun melihat bahwa ternyata Yuli menderita luka yang cukup serius di perutnya. Gi-hun lalu berusaha memanggil panitia, tapi tidak satupun panitia yang datang menolong. Malah kemudian lampu dinyalakan dan sekelompok panitia masuk membawa peti mati. Pada saat itu, Hartono terlihat berdiri di samping tempat tidur Yuli. Ternyata, Hartono mengambil kesempatan itu untuk membunuh Yuli. Yuli pun tewas di tangan Hartono. Gi-hun sangat marah atas keculasan Hartono. Ia mengambil pisaunya dan hendak menyerang Hartono, tapi panitia lalu menghentikannya. Jenazah Yuli lalu dimasukkan ke peti mati dan Yuli dinyatakan tereliminasi. Permainan kini hanya menyisakan dua orang pemain, yaitu Gi-hun dan Hartono. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun akan langsung memainkan game ke-enam atau game terakhir yaitu Squid Game, alias game cumi-cumi. Dalam pengundian, Gi-hun memilih untuk menjadi penyerang. Para tamu VIP menyaksikan pertandingan mereka dari ruang tamu. Permainan pun dimulai. Pada saat mengikat tali sepatunya, Gi-hun diam-diam mengambil segenggam pasir, lalu ia mulai menyerang. Hartono bersiap untuk bertahan dengan pisaunya. Tapi lalu Gi-hun menaburkan pasir ke mata Hartono sehingga Gi-hun dengan mudah melewati tantangan pertama. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan pun turun. Gi-hun lalu mengeluarkan pisaunya dan mereka pun mulai saling menyerang. Pada satu kesempatan, Gi-hun berhasil melukai wajah Hartono. Tapi lalu Hartono bisa membuat pisau di tangan Gi-hun terlepas juga. Mereka pun berkelahi dengan tangan kosong. Hingga pada satu kesempatan, Hartono berhasil menusuk paha Gi-hun dengan pisau dan menikam perutnya. Gi-hun pun terdesak dan ia terpaksa menahan tikaman Hartono dengan telapak tangannya. Tapi Gi-hun berhasil terhindar dari kematian dengan cara menggigit kaki Hartono. Situasi pun berbalik dan kini Gi-hun berada di atas angin. Ia mencabut pisau yang menancap di telapak tangannya lalu menikam Hartono. Tapi ternyata ia hanya menancapkan pisaunya di tanah. Gi-hun lalu menuju kepala Cumi-cumi untuk memenangkan game itu dan Panitia sudah bersiap untuk mengeliminasi Hartono. Namun ia tidak melanjutkan langkahnya dan ia berhenti. Ia kembali untuk mengajak Hartono melakukan voting supaya permainan dihentikan dan mereka bisa keluar bersama dari tempat itu hidup-hidup. Tapi lalu Hartono mengambil pisau dan menancapkannya di lehernya sendiri. Ia lalu mengucapkan kata terakhirnya yaitu sebagai pesan kepada Gi-hun untuk merawat ibunya. Permainan berakhir dan Gi-hun dinyatakan sebagai pemenang yang berhak atas hadiah utama sebesar 45 miliar 600 juta won atau sekitar 547 miliar 200 juta rupiah. Gi-hun diturunkan di pinggir jalan dengan sebuah kartu ATM. Ketika ia pergi ke mesin ATM ternyata benar uang sejumlah setengah triliun rupiah ada di saldo ATM itu. Dalam perjalanan pulang ia bertemu dengan ibu Hartono. Ibu Hartono memberikannya sebungkus ikan. Sesampainya di rumah Gi-hun mendapati ibunya yang tergeletak di lantai. Ternyata ibu Gi-hun telah meninggal di rumah itu. Sin melompat ke satu tahun kemudian. terlihat Gi-hun yang sedang naik kereta sepertinya tidak mengalami perubahan kehidupan dari sebelumnya meskipun sekarang ia punya banyak uang. Pada suatu malam di tepi pantai seorang wanita penjual bunga menghampirinya dan menawarkan dagangannya. Gi-hun lalu membeli setangkai bunga dari wanita itu. Sepeninggal wanita itu Gi-hun melihat bunganya. Ternyata pada bunga itu ada sebuah kartu bersimbol yang sudah sangat dikenalnya yaitu lingkaran, segitiga, dan kotak. Di balik kartu itu ada sebuah undangan untuk menemui kakek 001 di sebuah tempat. Gi-hun lalu pergi ke alamat itu. Di ujung ruangan terdapat seseorang yang sedang berbaring di atas sebuah tempat tidur. Orang itu tampaknya sedang sakit yang cukup parah. Gi-hun lalu mendekati orang tersebut. Benar saja guys, ia adalah si kakek 001. Singkat cerita, terungkap ternyata kakek 001 adalah dalang utama di balik permainan Squid Game. Ia adalah investor utama sekaligus pencipta permainan itu. Ia melakukannya sebab ia merasa bosan karena memiliki terlalu banyak uang. Sehingga tidak pernah lagi merasakan kesenangan dalam hidupnya. Kakek 001 menciptakan Squid Game agar ia bisa merasakan kesenangan lagi seperti ketika ia masih kanak-kanak. Tak lama kemudian, kakek 001 pun meninggal. Kesokan harinya, Gi-hun pergi ke sebuah salon untuk merapikan penampilannya. Ia juga mengecat rambutnya berwarna merah. Setelah itu, ia pergi mengunjungi adik Yuli. Gi-hun lalu membawa adik Yuli ini untuk dirawat oleh ibu Hartono. Gi-hun meninggalkan sebuah koper besar untuk mereka yang ternyata penuh berisi uang. Gi-hun sendiri berencana pergi ke Amerika untuk mengunjungi anaknya. Sebelum naik ke atas pesawat, Gi-hun menelpon nomor Squid Game yang ada di kartu namanya. Ternyata Gi-hun tidak bisa melupakan seluruh kejadian pada permainan Squid Game yang membuatnya banyak kehilangan teman. Film ini diakhiri dengan adegan Gi-hun yang membatalkan niatnya untuk naik ke atas pesawat. Ia pun berbalik dengan tekad mendatangi pulau terpencil itu sekali lagi. Demikianlah akhir dari serial Squid Game ini guys. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe channel Frog Movies. Sampai jumpa.